Seluruh kaki ke dalam tangan Tuhan Haleluya Haleluya Syakara badabastasya Haleluya Haleluya Hidir sahibara manamasa Kami merendahkan diri di kakimu Tuhan Mengaku segala pelanggaran kami Syakara badabastasya Haleluya Haleluya Syakamar Menyerahkan setiap pribadi kami Kedalam tangan Tuhan Kedalam pimpinan penjagaan Tuhan Kandasya Menyerahkan Tuhan melalui worship kami pagi ini Melalui sharing firman Tuhan pada pagi ini Kami serahkan-serahkan semuanya Dan penyampaian nebuatan Tuhan Dalam pagi ini Tuhan Tuhan berbicara menguatkan meneguhkan kami semua Terima kasih Terima kasih Haleluya Haleluya syakara badabastasya Haleluya Haleluya Terima kasih Bapak pada pagi ini Kami semua sungguh Oh haleluya Haleluya Terima kasih Bapak di surga Terima kasih Haleluya Haleluya Bila pada pagi ini Roh kudusmu Roh kudusmu Datang Tinggal Berkuasa memanuhi kami Tuhan Haleluya Haleluya Roh kudus Roh kudus Damatlah Jamalah Setiap hati Jamalah Sekarangkanlah yang lemah Kuatkanlah yang lemah Roh kudus Roh kudus Kuatkanlah Roh kudus Roh kudus Datanglah Jamalah Setiap hati Jamalah Amin Segarkanlah yang lemah Kuatkan yang lemah Roh kudus Roh kudus Kuatkanlah Roh kudus Roh kudus Jamalah 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 Tiapati Jamalah Jamalah Segarkanlah Yang lemah Kuatkan Yang lemah Roh kudus Roh kudus Datanglah Roh kudus Roh kudus Amin Amen Datanglah Jamalah Jamalah Tiap hati Jamalah Sekarangkanlah yang lemah Kuatkan yang lemah Roh kudus Roh kudus Kuatkanlah Roh kudus Roh kudus Roh kudus Kuatkanlah Roh kudus Roh kudus Kuatkanlah Terima Terima kasih Bapak Hari ini Tuhan Ambil alih Tuhan Berbicara Tuhan Merawat Tuhan Menguatkan Meneguhkan Dan Tuhan Menunjukkan kepada kami Apa rencana Apa yang Tuhan Mau sampaikan Mengajar Mendidik kami Supaya kami menjadi Anak-anak Tuhan Oh yang lebih setia Yang lebih taat Yang lebih bijaksana Tuhan Terima kasih Dan kami berdoa Menyerahkan keluarga kami Dalam perlindungan Kuasa Tuhan Terima kasih Oh hallelujah There will be our revelation Akan ada wahyu pada pagi ini Disampaikan kepada kami Hallelujah Hallelujah Terima kasih Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Kami berdoa Hallelujah Hallelujah Amen Masa dan tempat Masa ini Serahkan kepada Prof. Joel Untuk memimpin kita Di dalam Worship Silahkan Salam 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 Selamat pagi Boleh dengar ya Suara ya Oke salam Boleh 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 Ya oke puji Tuhan Oke baiklah Mari kita Mari kita Kita sudah menyempat Tuhan tadi Ya Mari kita memuji Tuhan pula Pada pagi hari ini Ya kita Walaupun Apa pagi ini kita mungkin Masih pening-pening lagi ya Baru bangun ya Tapi apapun Dimanapun Dimanapun keadaan Dan sebagainya Tetap kita memuji Tuhan Haleluya Mari kita bersyukur kepada Tuhan Karena kita Kenapa kita bersyukur Karena Tuhan kata Bersyukurlah setiap hari ya Oke baiklah Kita bersyukur kepada Tuhan Sekalapun keadaan Hanya bagimu Tuhan Haleluya Boleh dengar gitarnya Tidak 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 dengar Boleh tekan yang di atas itu Original sound for music Kasih on dia Yang di atas Ya Ya Boleh Coba lagi testing Ya biasa boleh dengar Ya Ada tuh Di sebelah atas Sebelah kanan Ada dia tulis original Ah oke oke Ya Ada sudah coba Ya Kedah ya Kalau di atas itu ada original sound for musician Kasih on dia Apa dia Apa dia Original sound Ada di atas Original sound Warna hijau di atas itu ada Kasih Yang di atas Ada Ada Tidak ada ya Tidak ada ya Tidak ada Paling atas sebelah kanan ada warna hijau Original sound Kasih on Siklik deh Ya Sorry ya Kita kasih Itu speaker punya tapi setekan itu tidak ada ya Ya Cuma test lagi gitarnya Shalom 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 Pastor James Shalom Shalom Pastor James Shalom Shalom Yes, awakening Haleluya Ini mau kasih introduce Kepada Pastor Peter Ini kawan Oke, haleluya Ya, Vitra, shalom-shalom Oke, sudah Shalom Pastor James Shalom-shalom Kini Haleluya Shalom-shalom Tunggu sebentar ya Kita ada kasih adjust Adjust kita punya Kalau di tempat saya ini Prof. Joel Di paling atas sebelah kanan Ada warna hijau Dan ada Original sound for musicians Kasih on Kasih klik dia Haleluya Oke Shalom Shalom Sesejoe Janet Ya Shalom-shalom Ya, shalom-shalom Janet Ini Andrew Andrew mana satu ini Oke Prof. Joel Ada suara Oke Ini Prof. Joel Rubir Tidak dengar suara Iya, tidak Hilang sudah suara Biasalah ini Ini teknikal Saya banyak kali mengalami Jadi kita paham Oke, apapun kita relax saja Kita enjoy pada pagi ini Kalau Tuhan akan melawat Dan bukan saja melawat Tapi tinggal Ya, kalau melawat itu Dia bilang Tuhan Lawatlah kami Itu melawat Nanti lepas itu Dia balik sudah Dia balik sudah Tapi kalau ini Tuhan Datang Lawat kami tinggal Ya, bersama kami Ya, haleluya Dan memang Tuhan Ada sentiasa bersama-sama Di dalam kita Ya, jadi Ya, saya tidak tahu Istilah Istilah lawatan Tuhan Dia bilang itu Sesuai atau tidak Ya, kita serahkan kepada para hamba Tuhan Untuk membuat tafsirannya Ya, tapi Tuhan sentiasa ada Di dalam hati kita Haleluya So, bagaimana? Prof. Joel Ah, tidak Oke, langsung Sekarang tidak ada pula suara Oke, haleluya Ini dapat Kita relax saja Tenang saja Haleluya Oke, kalau Kita Kalau jalan Shalom, shalom Ya, shalom, shalom Mbaknya yang diberkati Ya, Sista Wani Oh, dia masih Ya Yes, Prof. Berwin Dengar Ah, suara sekarang ada Coba gitar Gitar Tidak ada bunyi Salam Ya Oke Ah, minta maaf ya Mungkin sepuluhnya Gitar tak boleh rekam dia Sepuluhnya Masalah laptop ya Jadi Jadi Bagaimana ini Oke Apapun Terus saja lah Oke ya Boleh ya Oke Ya, dengan iman Teruskan Haleluya Oke Oke Ada dengar juga Sikit Oke Segala puji sekur Hanya bagimu Tuhan Haleluya 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 Buat saja lah ya Musik kita Selamat empat kita ya Haleluya Habit Hanya bagimu Tuhan Terima kasih. 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 你可以 tersenyum di relax. Haleluya. Dan haleluya. Ya, haleluya. Ya, haleluya. Baiklah kita lagi ada ala kudasat ya Dari utara ke selatan 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 Kemuliaannya disaksikan Keresarannya untuk apakan Yesus, Yesus, nama Yesus Dari utara ke selatan Dari utara ke selatan Dari utara ke selatan Seluruhmu disusun Ditempat Dikurikan nama Alu kudasat Dikurikan nama Alu kudasat Seluruhmu disusun Ditempat Dikurikan nama Alu kudasat Terus lagi ala kudasat Dari utara ke selatan Dikurikan nama 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 Terima kasih. 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 Yohani 1, mengatakan kamu orang yang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kata firman Tuhan bukan hanya anak-anak Allah, tapi kita adalah imamat raja, imam-imam berketurunan raja. Bukan itu saja, kata firman Tuhan bahwa kita adalah putra-putri raja. Kita mendapat melakukan pekerjaan besar bersama Yesus. Mujizat-mujizat juga Tuhan janji dalam Markus 16, ayat 16 sampai yang ke-18. Tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Kamu tupang tangan orang sakit sembuh. Kamu berkata-kata dalam bahasa yang baru. Dan juga mengusir setan demi namaku. Tergigit ular pun tidak akan mati. Atau terminum racun. Pada zaman masa itu mereka benar-benar berjalan dalam pimpinan roh kudus. Tapi berjalannya waktu abad ketiga sampai abad yang ke-16 kita masuk dalam black ages menurut sejarah gereja. Gereja mulai mengandalkan manusia. Manusia mengandalkan pengetahuan. Dan sehingga menurut kajian abad ke-16-17 gereja hanya 5% yang mengenal pekerjaan roh kudus. 95% itu mengandalkan manusia, liturgi, aturan acara, dan yang lain. Sehingga gereja sukar berkembang maju. Sehinggalah terjadi pencuran roh kudus sekali lagi di Ajusa Street. Yang dipimpin oleh William Small dan beberapa orang. Mereka berkumpul. Gereja-gereja main line, gereja-gereja utama mulai datang. Dan mereka berkumpul di situ. Dan di situ ada anak orang kulit hitam. Dipimpin Tuhan. Dan juga beberapa mulai bergabung dalam kegerakan Tuhan. Sampailah kita lihat, kalau kita pernah dengar Catherine Kuhlman, John Wesley, dan kegerakan-kegerakan yang lain, Benny Hinn, Kenneth Hagen, Yonggi Cho, dan akhirnya Peter Wagner, dan juga John Wimber. Terus bergerakan-gerakan Tuhan sampai hari ini, sudah hampir 500 juta orang yang dipenuhi roh kudus. Sekali lagi mulai berbahasa roh, sekali lagi karunia-karunia roh kudus, sembilan karunia roh, dan juga sembilan buah roh. Itu mulai kelihatan dalam gereja. Gereja mulai terbuka tentang kerjaan Allah. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Gereja sudah mulai tidak lagi terikat dengan dinominasi. Ataupun aliran-aliran, walaupun masih nama dinominasi, tapi tidak terikat spiritnya. Gereja mulai terbuka untuk menjadikan Yesus sebagai pusat. Yesus satu-satunya jalan kebenaranan hidup. Menjadikan Christ-centered, Bible-based, yang dipimpin oleh Ferman Tuhan, yang dikendalikan oleh Ferman Tuhan. Ferman mulai disampaikan bukan hanya logos dan pengetahuan, bukan tapciran teologi saja, tapi yang diurapi roh kudus, sehingga Ferman itu hidup menjadi remah, menjadi perkataan peran hidup. Orang bertobat, bertobat, dan sampai hari ini kita lihat Rasul dan Nabi mulai diterima dalam gereja-gereja. Khususnya bahasa Inggris di Afrika, di beberapa tempat. Kalau kamu pernah dengar, kalau Julius Subi, Apostle, John Malunde, dan juga T.B. Joshua, yang sudah dipanggil Tuhan, Peter Ragnar, yang juga sudah dipanggil Tuhan, dan sebelumnya kita yang masih hidup sekarang, Cindy Jacob, pendawa internasional, begitu juga Chuck Fisch, dan banyak lagi. Sudah ada ribuan orang mulai bergabung dalam gerakan apostolik profetik. Kita bersyukur karena Samuel Lai, yang sudah dipanggil Tuhan, melihat ini dan mulai membentuk SEGM pada mulainya sekarang adalah GAPM, yaitu Global Apostolic Prophetic Movement. Saya percaya semua yang berkumpul hari ini adalah orang-orang yang sudah terbuka dan mulai melihat kembali, kita perlu gereja dipimpin oleh Rauh Kudus, seperti gereja Jamar Rasul-Rasul. Bahkan saya percaya ada kegerakan yang lebih besar, lebih-lebih-lebih-lebih dasyat dari awal-awalnya, dan banyak orang akan bangkit dan berdoakan orang sakit, sembuh, orang mati bangkit kembali, ada connection dengan sorga, malaikat turun di mana-mana membantu pekerjaan Tuhan, dan kita bukan hanya menjadi gereja agama, tapi gereja yang berjalan dalam kebenaran Tuhan, yang punya konek dengan sorga, sehingga doa Bapak kami itu tergenapi. Kata-kata Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan benifestasi roh Allah yang besar, sebab itu kita perlu mengerti lebih kembali pekerjaan roh kudus. Kita harus tahu kembali, bagaimana jaman rasu-rasu, kenapa mereka begitu hebat dipakai Tuhan. Karena gereja-gereja, peringkat awal, di awal gereja dibangun, mereka tahu, mereka paham pekerjaan roh kudus. Terus kita pergi next. Ifisus 5 ayat 18 Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh kudus. Kamu penuh dengan roh kudus. Dikuasai, dipimpin, ditawan oleh roh Allah. Nah, kalau kita lihat Filip Mantofar, kurang bilang Benny Hinn, Indonesia. Di mana dia kotbah, kuasa Tuhan. Dia pakai jubahnya saja orang rebah dalam kuasa Tuhan. Dia tunjuk dan dia tiup saja orang sembuh. Dia sudah hadir di kucing, dia pernah hadir di penampang sabah, dan dia dipakai Tuhan Lord Besa. Dia katakan apa? Kalau kita lihat, dia sentuh tentang 28 hari bulan, baru-baru dia kotbah tentang pencuran roh kudus. Dia bilang, dan setiap hari saya bangun, katanya, sebelum buat apa-apa, belum cuci muka, belum burus gigi, saya bangun, saya masih baring, saya sudah mulut cat, sudah pecak-pecak-pecak-pecak. Setiap hari, setiap hari, paling sedikit 40 minit, dia berdoa dalam bahasa roh. Dia berdoa dalam bahasa roh. Mengisi rohnya, teng, 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 tangki dalam jiwanya, itu diisi oleh roh kudus. Waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Nusama, kita sudah dimetraikan oleh roh Allah. Roh Allah sudah ada dalam diri kita, tubuh kita baik Allah, tetapi tidak diisi penuh minyak urapan, tidak diisi penuh seperti lima perempuan bijak dan lima wanita bodoh. yang bijak sediakan minyak dan lampunya. Dan tidak diisi. Paulus berkata, aku berdoa dalam akal budi, aku juga berdoa dalam roh. 1 Korintus 14, 14-15. Nah, bagaimana kita boleh bergerak dalam kuasa roh kudus, di pimpin roh Allah? Kita harus berani untuk fokus, dan minta roh kudus, pimpin kita setiap hari. Kita harus berani berdoa, berdoa, kalau belum dapat 40 menit, mungkin 10 menit, atau 15 menit. Berdoa dalam bahasa roh. Isi roh kita dengan roh. Berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu kita berdoa bahasa roh, kita connect dengan surga. Kita langsung connect dengan Bapak di surga. Dan kata firman Tuhan dalam Roma 8-26, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi roh kudus membantu kita dengan erangan-erangan, keluhan-keluhan. Itu keluhan bukan mengeluh-ngeluh, tetapi roh kita mengucapkan sesuatu. Mengucapkan sesuatu yang dimengerti oleh Tuhan. Dan Tuhan ambil tempat. Makanya kita harus belajar kembali gereja akhir jaman menjadi gereja yang dipimpin oleh roh Allah. Dalam Yohanis pasal yang keempat, ayat 21-23, akan tiba waktunya kita tidak menyembah di Yerusalem ataupun di Bukit Gerizim. Akan waktunya kita berdoa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran bukan soal tempat, tapi soal hati. Gimana hati waktu kita boleh menyembah, memuji Tuhan. Kita harus belajar memuji Tuhan bukan hanya nyanyi dengan akal budi, bukan hanya lagu-lagu yang sudah kita susun, atur, itu bagus. Lagu lama dibarui, lagu baru disegarkan, dapat terus memuji, menyembah Tuhan. Tetapi, kita ada waktunya open, berdoa, bukan hanya itu, berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh. Menyembah dalam roh. Sehingga roh kita itu diisi terus. Roh kita itu, manusia dalaman kita itu dikuatkan. Sehingga kita dapat memuji, menyembah Tuhan, dan pintu surga terbuka. Sehingga kita dapat mendengar suara Tuhan. Supaya kita dapat mendengar bisikan-bisikan Tuhan. Waktu kita merenung firman Tuhan, kita berdoa bukan hanya logos pengetahuan, sejarah. Alkitab itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu dan ditulis sampai abad ke-2, ke-3. Tapi dengar baik, firman itu adalah roh dan hidup. Hari ini kalau kita berdoa dalam roh, hari ini kalau kita izinkan roh kudus berkarya, firman itu akan menjadi remah, menjadi perkataan yang hidup dan sesuai dengan konteks kita pada hari ini. Kita mengalami waktu yang sukar. Setelah pandemik, tidak tahu apa mik lagi. Setelah pandemik, endemik, tidak henti-henti gempa bumi, ribut, penyakit, keadaan kegoncangan keuangan, masalah politik yang tidak menentu. Mari gereja Tuhan bangkit, ambil waktu setiap orang-orang saya dorong yang ikut pagi hari ini. Ada 30 orang saya lihat di situ. Mari kita belajar bangkit roh kita. Kita berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh, berdoa dalam akal budi. Karena saya percaya bahasa roh yang kita pakai itu akan disampaikan dalam bahasa Malaysia atau bahasa kamu sendiri dan itulah itu adalah hasil dari bahasa roh tadi. Latih roh kita itu menjadi pekah mendengar suara Tuhan. Tidak apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Lakukanlah untuk Tuhan. Kolosip pasal 3, 23. Dan waktu kita melakukan untuk Tuhan, waktu kita berkarya, kita izinkan roh kudus tiap hari memimpin hidup kita. Bukan hanya waktu pagi. Setelah pagi kita berdoa berapa puluh menit dalam bahasa roh, menyembah dalam roh, berdoa juga dalam akal budi. Dan setiap jam latih diri kita untuk bawa Yesus ke tempat kerja. Bawa Yesus kalau kita seorang suri rumah, waktu masak, waktu memandu, belajar bagaimana berjalan dalam roh. Hari-hari ini kita belajar koram dio. Koram dio artinya tinggal dalam hadirat Tuhan. 24 jam. Tidur pun tidur dalam hadirat Tuhan. sehingga Tuhan boleh pakai mimpi berbicara kepada Anda. Kalau Anda tidur dan bekerja, bergerak setiap hari berjalan dalam roh, akan melihat hasilnya adalah buah-buah roh. Hasilnya adalah karunia-karunia roh kudus. Lalu tidak, manusia conderong. Walaupun kita sudah jadi Kristian, kita conderong keinginan matah. Keinginan tarikan-tarikan dunia. Egois. Conderong demikian. Karena waktu kita percaya Yesus lahir baru, roh kita sudah dilahirkan kembali, kita jadi anak ala, nama kita sudah tertulis di sorga, sudah dimetraikan oleh roh kudus. Tapi jiwa kita ini, kalau tidak diperbaharui, tidak terus diisi oleh firman, tidak terus dipimpin oleh roh kudus, kita conderong ke dagingan. Kita conderong ikut dunia, karena kita masih tinggal dalam dunia ini. Kita berdepan dengan keluarga, berdepan dengan orang yang ada di sekitar kita. Makanya kata Paulus, penuhlah dengan roh kudus. Penuhlah dengan roh kudus. Artinya dipenuhi. Kita sekali dibaptis dalam roh kudus. Kita berdoa, kalau Anda belum berbahasa roh, berdoa supaya Tuhan beri engkau pengalaman baptisan roh kudus. Sehingga engkau boleh berbahasa roh. Sehingga engkau punya api dalam semangat, dalam hatimu berani berkobar-kobar, malah ini Tuhan. Apabila ada roh kudus yang pimpin hidup Anda, mujizat terjadi. Anda akan menjadi rajin. Anda menjadi orang yang bersemangat. Engkau adalah orang yang berani memberitakan Injil. Apabila Anda dan saya dipenuhi roh kudus, kita berani menghadapi tantangan dan cabaran. Hidupmu tak pernah sama lagi. Kalau dipimpin oleh roh kudus, fokusmu adalah surga. Fokusmu adalah Yesus. Kita rindu surga turun di bumi. Bumi seperti surga. Dan itu hanya boleh terjadi apabila roh kudus pekerja. Jangan menaktifkan roh kudus. Jangan biarkan roh kudus tinggal diam dalam hatimu, tidak berbuat apa-apa. Karena hidup ini ada pilihan. Yesus kasih kita pilih. Dia tidak cipta kita seperti robot. Dia tidak cipta kita seperti robot-robot yang hanya bergerak dikontrol, diatur. Tapi Tuhan beri kita pilihan. Kita dipimpin oleh roh Allah atau dipimpin oleh kedagingan. Itu pilihan Anda. Makanya pagi hari ini saya mau dorong mari sempena bulan Pentecostal. Mari biar Pentecostal datang lagi di bumi. Biar sekali lagi Pentecostal terjadi di Malaysia, di Indonesia, di Amerika, di mana-mana. Kalau tidak dunia cenderung LGBT. Kalau tidak dunia cenderung berbuat jahat, drak, mabuk, dan yang lain. Tetapi mari gereja Tuhan, mari yang semua bersama kita di dalam GAPM ini ataupun dimanapun yang engkau dipercayakan hari ini. Mari pagi hari ini kita berdoa supaya roh kita dibangkitkan. Supaya roh kita itu berdoa dalam bahasa roh, berdoa dalam makal budi. Yang belum menerima, mari minta Tuhan berikan kau supaya engkau beri-beri karunia roh kudus. Sehingga engkau apabila kau berkata-kata bahasa roh, mudah matamu dapat melihat dalam alam roh. Kemulutmu dan kata-katamu ada nubuatan dan penglihatan. Kita bersyukur ada Rasul dan Nabi di tengah kita yang boleh menyampaikan pesan-pesan Tuhan secara khusus. Ada paste-paste dan penginjil yang memberitakan injil yang mengajar kita dalam kebenaran Tuhan. Ada guru-guru yang mengajar. Tapi mari kata firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 16 sampai ini ini tanda-tanda orang percaya. Bukan hanya paste gembala pengajar penginjil Rasul dan Nabi. Tapi Tuhan mau tubuh Kristus kita berfungsi sama-sama. Kita bergerak bersama-sama. Saya lihat hari-hari ini mujizat dilakukan oleh orang-orang biasa mengusir saytan dan menyembuhkan banyak orang yang sakit. Dan maksudnya biasa itu bukan berarti maksudnya biasa jangan kira-kira. Tapi bukan mesti pegang jawatan. Rasul Nabi pengajar gembala penginjil adalah melengkapi orang-orang kudus. Melengkapi orang-orang kudus. Zaman Rasul-Rasul mereka bilang murid Kristus pengikut Kristus bukan agama Kristian. Tapi kita diakui dalam masyarakat Malaysia kita katakan orang Kristian agama Kristian. Agama kamu apa? Kristian. Tapi lebih dari agama. Kita harus menjadi orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita dapat sentuh surga touching heaven and changing the life changing the community. Itu hanya boleh terjadi apabila roh kudus berterja. Apabila roh kudus ambil tempat dalam hati kita. Apabila kita relakan diri kita minta dipimpin oleh roh kudus. Minta dipenuhi roh kudus. Ditawan oleh roh Allah. Yaitu Yesus. Karena ini masa zaman roh kudus sampai Yesus datang kedua kalinya. Karena Yesus sudah selesai di atas kayu salib. Dalam nama Yesus kita boleh lakukan mujijat. Bersama Yesus kita jadi pemenang lebih dari pemenang. Bersama Yesus kita Tuhan buat kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dan itu hanya boleh terjadi apabila engkau rela. Setiap hari katakan Tuhan ini aku. Aku tidak mampu jalan sendiri. Tuhan aku tidak sanggup mengerti kebenaran firmanmu. Itu dalam. Itu roh dan yang hidup. Mari roh kudus pimpin. Tuhan akan menunjukkan firman-firman yang kita baca. Itu menguatkan iman kita. Itu menyegarkan kita. Itu kita mulai melihat dunia ini. Seperti Paulus berkata bagiku hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan. Waktu ku hidupi bukan ku hidupi lagi tapi Yesus yang hidup dalamku. Roh kudus yang hidup dalamku. Makanya Paulus dapat dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Petrus yang biasa-biasa. Begitu juga orang-orang yang mengikut Yesus. Mereka di jaman Rasul bukan semua orang-orang hebat. Orang yang sederhana. Tapi jadi orang hebat. Extra ordinary people. Kenapa? Karena roh kudus ambil tempat. Mereka tahu dan mereka memilih untuk dipimpin oleh roh kudus. Mari jangan biarkan 95% gereja Tuhan tidak begitu mengerti buka jalan roh kudus. Bahkan tidak mengerti suara roh. Sampai kita tidak tahu itu suara roh atau suara daging ataupun suara iblis. Ada tiga suara selalu datang kepada kita. Tapi kalau kita latih diri terus berdoa dalam roh yang sudah punya karunia roh kudus yang sudah berbahasa roh kalau yang belum minta supaya Tuhan beri. Supaya kita semua berjalan dalam kesatuan dan visi yang sama supaya kita terus dipenuhi roh kudus setiap hari sehingga firman yang kita baca tidak membuat kita ngantuk. Firman yang kita dengar oleh hamba-hamba Tuhan yang sampaikan itu firman yang diurapi. Sehingga firman itu jadi hidup. Firman itu didoakan. Sehingga firman itu berkarya dalam hidup kita. Sehingga kita bukan lagi jadi Kristen yang beragama sahaja. Tapi orang Kristen yang dipimpin dipenuhi roh kudus. supaya hidup kita berpusatkan Kristus. Supaya apapun yang kita hidup kita berdasarkan firman Tuhan dan dipimpin oleh roh Allah. Saya tahu kita sudah ada di penghujung akhir jaman. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Kerja Tuhan dapat bersatu apabila roh kudus pimpin hidup kita. Kerja Tuhan apapun namanya dapat bersatu karena kita mulai melihat hal yang sama. Kita mau kerjaan Allah. Kerjaan Bapak kita di sorga. Kerjaan Yesus Kristus Raja. King of the King. kita adalah King-King yang kecil. Dia adalah King dia Raja segala Raja kita adalah anak-anak Raja. Kita adalah Imam-Imam Raja ini keturunan Raja Imam yang keturunan Raja. Kita mulai berkomunikasi dengan Tuhan 24 jam sampai kita tidur kita bergerak apapun tinggal pilihan di tangan Anda dan saya. Pagi ini saya mau mendorong Anda dan dorong saya sendiri karena baru saja kami balik dari Johor pelayanan di situ dan intih dari dia itu adalah gratis 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 ya betul ya fire and split the fire mari kita sama-sama bergerak dalam roh mari kita bergerak untuk mengerti peperangan rohani yang terjadi supaya kita ada spiritual mapping dan kita dapat koram dia terus tinggal dalam hadirat Tuhan dan senantiasa berdoa dua-tiga orang berdoa apa yang kamu ikat di bumi di sorga dan akan terlepas di sorga itu kuncinya adalah sepakat apabila kita bersepakat bagaimana kita boleh sepakat apabila kita dipimpin oleh roh Allah apabila kita rerakan diri kita oh Tuhan pimpinlah langkaku apabila kita rela setiap hari kita bangun belum kita buat apa-apa selamat pagi roh kudus selamat datang roh kudus bukunya Benny Hinn dan juga beberapa penulis-penulis itu sangat bagus untuk kita belajar sesungguhnya jangankan biar roh kudus yang Tuhan sudah kirim jadi penghibur penolong kita sebagai penghibur kita kita abaikan dia dan biarkan dia di dalam diri kita dan duduk diam tinggal diam tapi mari biarkan roh kudus berperan aktif apabila Anda relakan serahkan hidupmu apabila kau seperti dalam Roma 12 ayat 1 mempersahapankan hidupmu sebagai person yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan dan roh kudus ambil tempat iblis tidak payah undang dia dia datang karena dia merasuk dia menguasai memaksa manusia tetapi roh kudus tidak dia datang dia gentle dia minta kita jemput dia mau kita terbuka dia datang hanya apabila kita undang dia apabila kita bilang roh kudus pimpinlah aku selamat pagi roh kudus datanglah kepada aku pimpinlah sepanjang hari ini apapun yang kulakukan aku mau dipimpin oleh roh Allah maka kau akan berani kau akan bersaksi kau akan jadi rajin kau akan bersemangat karena roh kudus peranannya itu memberi Anda biarlah rohmu menyala-nyala dan lainilah Tuhan mari pagi hari ini saya mau kita berdoa bersama-sama di bulan di minggu pentakosta baru dua hari dirayakan dan di banyak tempat saya lihat ada terjadi pencurahan roh kudus ada kegerakan Tuhan terjadi pertemuan-pertemuan beberapa tempat saya lihat Tuhan sedang bangkit umatnya mari kita bersama pagi ini ambil sedikit waktu kita berdoa dalam roh kuratapakasakarataka mari buka suaramu mari angkat suaramu mari kita berdoa rati roh kita isikan peng tangki di dalam diri kita itu dengan hadirat Tuhan dengan api roh kudus kuratapakasakarataka kalalalataka sikirataka syukurutukus syukurutukalalalataka Tuhan saya berdoa buat semua anak-anakmu yang berkumpul pada pagi hari ini kami tidak berkumpul hanya untuk mendengar firmanmu tapi kami mau mendengar melakukan firmanmu saya berdoa Tuhan api roh kudus turun sekali lagi kami berdoa roh kudus ambil tempat pimpin hidup kami supaya kami benar-benar dipimpin oleh roh Allah supaya kami tidak menggunakan akal budi kami tapi kami bersandar pada pimpinan Tuhan karena kata firmanmu bukan kuat bukan gagah tapi rohmu Tuhan mari roh kudus lawat kami satu persatu buka mata kami untuk melihat penglihatan di sekitar kami ada banyak melekat-melekat yang naik turun supaya ke mata kami terbuka melihat kemuliaan dan kekudusan Tuhan beri kami kemampuan untuk bernubuat beri kami kemampuan untuk melakukan mujizat oleh karena namamu karena itu janji-janjimu Tuhan kami rindu Tuhan 95% bahkan 100% gereja-gerja Tuhan akhir jaman ini khususnya di Malaysia Indonesia yang ada di di China yang ada di Hong Kong yang ada di Amerika Eropa bahkan di Israel kami berdoa Tuhan sekali lagi roh kudus dicurahkan sekali lagi roh kudus berkarya ambil tempat buat gereja mu supaya kami benar-benar dipimpin oleh roh Allah sehingga kami dapat mengerti kebenaran-kebenaran firman mu 9 buah roh 9 karunia roh kudus berfungsi 5 jawatan ini berfungsi terus aktif dalam setiap gereja apapun nama gereja yang ada di Malaysia kami adalah anggota tubuhmu engkau adalah kepala kami adalah anggotamu pakailah kami jadikan kami alat jadikan kami saluran berkat untuk melakukan pekerjaan pekerjaan mu firman mu kebenaran mu penuhi kami dengan kasih penuhi kami dengan karunia roh kudus baptis setiap anak-anakmu dengan baptisan roh kudus supaya semua kami dapat berkata-kata dalam bahasa roh bahasa roh untuk kami memuji menyembah Tuhan dalam roh dan akal budi supaya kami menyembah kami dapat merasakan kami dapat alami hadirat Tuhan pengertian-pengertian yang baru dari Tuhan di dalam gereja mu terima kasih Bapak terima kasih Yesus terima kasih roh kudus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin 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 saya kembali kepada Haleluya puji Tuhan saya percaya kita sudah disegarkan dengan makanan rohani dengan pengajaran tentang roh kudus ada beberapa poin yang kita lihat bahwa di awal gereja mereka bagaimana dikatakan Ada 95 persen mereka sungguh Karena mereka mengalami pencurahan itu Dan mereka hidup dan mereka mengerti Apa itu roh kudus Tapi setelah masa berlalu Sehingga pada satu waktu Dimana gereja hidup di dalam kegelapan Dekas ages waktu itu Dan sehingga timbullah Wujudlah agama Islam Kenapa Islam wujud? Karena gereja tidur Nah ini bahaya Jangan kita mengulangi sejarah hitam gereja Apabila kita tidur Maka yang bangkit ialah Akan membawa kancuran Setan akan bangkit Dan kita harus mempertahankan ini Dan kita harus berjuang habis-habisan Jangan lagi pernah dalam hidup kita Mau santai-santai tidur-tidur leka Sehingga bermacam-macam ajaran-ajaran Yang menyimpang daripada Alkitab Ferman Tuhan Dan itu sebabnya ada Pentecosta pertama Waktu di Yerusalem Pentecosta kedua Di Azusa Street Dan kita puji Tuhan Kita hidup di musim Pentecosta yang ketiga Ada orang tidak berapa selesa Tidak setuju dengan istilah ini Tapi ini kenyataannya Karena di dalam Yowel Pasal 2 ayat 28 Minta tolong perlihatkan ayatnya ya Yowel 28 Kita lihat disini Saya menerima ketika Apostle Kenny tadi sharing Saya melihat perkataan pancurahan Pancurahan Dan saya diperlihatkan Orang itu adalah seperti bajana Seperti bajana Diisi Siapa yang membuka dirinya Siapa yang membuka hidupnya Akan mengalami Bukan sejak dicurah Tapi akan diisi Semua akan mengalami pencurahan Kita semua orang Kalau musim hujan Semua orang akan basah Tetapi kalau orang yang Sambut air hujan Dia akan dapat Walaupun hujan sudah berhenti Tetapi dia tetap ada air itu Amen Nah pencurahan Semua kita akan mengalami pencurahan Ya tetapi kalau kita tidak Buka hidup kita Kita tidak simpan dia Maka ketika pencurahan itu berhenti Dia hanya kering begitu sahaja Kita mesti menyambut dan menyimpan Dan supaya kita boleh membahagikan Aminta Kohos untuk tolong buka Di dalam kitab Yowel Pasal 2 ayat 28 Boleh buka Ya Di sini ayat ini mengatakan Pada hari Tuhan Tuhan akan mencurahkan Ruhnya Kepada semua orang Amen Dia mencurahkan kepada semua Jangan heran Kalau anak-anak Boleh berkhutbah Kita melihat Ada anak-anak Sudah boleh berkhutbah Boleh lihat di Youtube Di mana-mana Di Afrika Di Indonesia Di mana-mana Mereka boleh berkhutbah Sedangkan ada orang tua Pun tidak pandai Sudah berpuluh-puluh tahun Dia kerja Tidak pandai berkhutbah Tidak berani bersaksi Hanya Rohol kudus Bukan gagah Bukan kuat Tetapi bila Roh kudus itu turun Orang yang tiada sekolah pun Boleh berkhutbah Ya Seperti Petrus Sekali dia berkhutbah Pikirannya Hanya penuh dengan ikan Hatinya ikan Tapi sekali Roh Tuhan turun Dia berkhutbah Tiga ribu orang bertobat Itu Betapa pentingnya Betapa perlunya Rohol kudus Di dalam hidup kita Terima kasih kepada Apostle Kenny Karena sharing Topik ini Tentang rohol kudus Karena Minggu lalu Kita baru saja mengingati Pencurahan Pentakosta Pencurahan roh kudus itu Nah ada dua pengertian Ada beberapa pengertian Rokok pentakosta itu Ya dari pendangan orang Yahudi Itu adalah sebagai Memperingati Musa menerima Hukum sepuluh Dan kedua Sebagai Acara Seperti pesta menuai mereka Tetapi di dalam pengertian Kita seorang yang percaya Kepada Tuhan Adalah pencurahan roh Tuhan Di dalam hidup kita Dan ketika Kita dicurah Dan kita sambut itu Kita akan diubah Sama sekali Amen Ayat ini jelas Dalam YOL 28 ini Ini adalah satu bukti Bahwa Tuhan akan mencurahkan Bahkan sekarang ini Sedang mencurahkan Dan siapa diantara kita Yang disini Yang hadir di zoom ini Membuka hidup kita Membuka hati kita Dan Tuhan Aku terima Aku buka hidupku Untuk engkau isi Siapa yang diisi Ya Dia diisi dengan Bukan hanya Hujan itu Tapi diisi dengan minyak itu Maka dia akan menyala Haleluya Haleluya Kemudian Daripada itu Akan terjadi Akan terjadi Ini dulu Tetapi Dia sudah terjadi Sekarang ini Bahwa aku Aku telah Mencurahkan Rohku Ke atas Apa katanya Semua manusia Maka anak-anakmu Laki-laki Dan perempuan Akan Yang pertama Lihat Itu sebabnya GAPM lahir Berdiri Pertama Dia katakan Ketika pencurahan Roh itu Yang pertama Tanda yang akan Keluar Ialah Bernubuat Ya Bernubuat Kita bukan Membangga-bangga Tapi Ini ayat Ferman Tuhan Di akhir jaman Pentecostal Yang pertama Ketika pencurahan Roh Mereka berbahasa Roh Ya Berbahasa Roh Ketika pencurahan Pentecostal Yang kedua Saya tidak tahu Apa yang terjadi Waktu itu Suatu kebangkitan Mungkin mereka Berbahasa Roh Mungkin mereka Bernubuat Mungkin nanti akan ada Study yang detail Tetapi yang dinyatakan Pentecostal Yang ketiga ini Mereka akan Bernubuat Orang-orangmu Yang tua Akan mendapat Mimpi Taruna-tarunamu Akan mendapat Penglihatan-penglihatan Juga Kata Hamba-hambamu Laki-laki Dan perempuan Akan Kucurahkan Rohku Pada Hari itu Haleluya Nah inilah Kita menantikan ini Kita menantikan Ketika dia mencurahkan Rohnya Bukan saja Bernubuat Tapi kita menerima Kuasa Ya Kuasa Terima kasih Untuk ayatnya Terima kasih Kita akan menerima Kuasa Untuk melaksanakan Tugas Di akhir jaman ini Haleluya So Ini satu Revelation Satu pernyataan Saya melihat tadi Sekali lagi Bahwa ketika Masa ini adalah Masa pencurahan Ya Pencurahan Dan siapa yang Membuka hidupnya Tuhan Inilah aku Isilah aku Panuhilah aku Pakailah aku Tuhan Tuhan akan pakai Saya beritahu Ini karena saya mengalami dulu Ketika saya baru Terima Tuhan Dan Tuhan Saya Terima kasih Tuhan Karena menyelamatkan saya Tetapi jauh dalam hati Saya mengatakan Ucapan terima kasih Itu tidak cukup Not enough Thank you Not enough Apa yang saya lakukan Tuhan Ucapan terima kasih Ini tidak cukup Saya serahkan Seluruh hidup saya Melayani Tuhan Pakailah saya Tuhan Daripada seorang Yang less than one year Kurang satu tahun Terima Tuhan Tuhan pakai Hingga hari ini Saya adalah sebagai Bukti Dan saya percaya kita semua Juga punya kesaksian Bahwa ketika hidupmu Engkau Membiarkan hidupmu Menerima Dicurah Bukan saja dilawat Tapi tinggal Kata Prophet Darwin Bukan saja Tuhan melawat Bukan saja Tuhan mencurahkan Tetapi dia tinggal Yang dicurahkan itu akan Diisi penuh di dalam kita Supaya kita boleh memberikan Kepada orang lain Haleluya Puji Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Untuk sharing Fermanmu Pada pagi Yang disampaikan oleh Apostle Kenny Dan revelation Daripada Tuhan Dan sebentar nanti Tuhan Kami belum puas lagi Tuhan Kami we want more We want more We want more Oh God Daripada Tuhan Yang disampaikan pada pagi ini Tuhan terima kasih Mari saya mengajak kita Untuk Haleluya Menyembah Tuhan Sebelum kita masuk Di dalam Haleluya Haleluya Terima kasih Bapak di surga Siapkan hatimu Sebelum Hamba Tuhan Untuk menyampaikan Mesej yang daripada Tuhan Haleluya Haleluya Bapak di surga Kami Mengalirlah Tuhan Kami buka hati Kami buka Berjana Kehidupan kami Kami tidak Tutup Tuhan Tapi kami buka Kami buka Seluruhnya Tuhan Ke dalam Masyaka Basang Haleluya Haleluya Karabasyakatana Curahkan Curahkan Tuhan Kami hidup Di zaman Dimana Ferman Tuhan Mengatakan Di dalam kitab Tuhan Mencurahkan Pencurahan Kami sudah melihat Tanda-tanda Akhir Zaman Begitu Sangat-sangat Jelas Itu tandanya Kami berada Di hujung Di hujung Zaman ini Artinya Kami adalah Generasi Generasi Yang akan mengalami Pencurahan Itu Tuhan Kami Oh Bapak Kur Kami responi Kami responi Nubuatan Tuhan Tuhan Janji Tuhan Kamilah Kamilah Orang itu Tuhan Kamilah Generasi Oh Karabasyakatana Menerima Pancuran Ekarabatah Haskat Haleluya Haleluya Oh Hasarabatah Biar Awan Kemuliaan Turunlah Memanuhi Bait Secimu Curahkanlah Rokudus Memanuhi Hatiku Mamanuhi Hantiku Memanuhi Hantiku Memanuhi Hantiku Haleluya Kami mau menghargai We appreciate Lord Apa yang Tuhan Lakukan kami hargai Kami terima dengan Ucapan syukur Haleluya Apa yang Tuhan Lakukan Di gereja-gereja Tuhan Oh Haleluya Apa yang Tuhan Lakukan di JB baru-baru ini Di gereja Calvary Discipleship Center Di gereja Full Gospel Tabernacle Oh Di Revival Kasih Center Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih Tuhan Haleluya Berbicara Tuhan Sebentar nanti Hambamu akan berbicara Nabimu akan berbicara Speak Oh Lord Kami membuka hati Kami Kami Percaya Kami Menantikan Kami Datang dengan Expectation Expectasi Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Berbicara lah Hambamu mau mendengar Anak-anakmu mau mendengar Pesan Tuhan Lubuatan Tuhan Kata-kata Pengetahuan Kata-kata Hikmat yang Tuhan Mau sampaikan Pada pagi ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami Berdoa Haleluya Haleluya Amen 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 Masa dan tempat ini Saya serahkan Kepada Prophet Darwin Untuk Yang Menyampaikan Silahkan Shalom Shalom And Selamat pagi Good morning And Puji Tuhan Untuk Firman Tuhan Dan pagi ini Firman Tuhan Yang kita mendengar itu Menguatkan Iman kita Strengthen Our faith And Ruh Kudus The Holy Spirit Place a very Important Role In our life Peranan yang Penting Ruh Kudus Dalam hidup kita Prioritas kita Adalah Setiap hari Bergerak Dengan Ruh Kudus If you want to see The supernatural Kalau kamu Andak melihat Atau Mengalami Supernatural There's a union With the word Ada perhubungan Dengan Ferman Tuhan And a union With the ministry Of the Holy Spirit It's very Important The Holy Spirit And the word of God Cannot be separated But there's no foundation Of the word Kurashaka Mandolo Horika Mandala Risike Mahandolo Inilah Perjanjian Tuhan Yesaya 59 Dan Ayat 21 I want to declare This word The spirit of God Is upon me God's covenant Says Inilah Perjanjian Tuhan Perjanjian Ini Hidup Hari ini Malalu Yesus Christus And it's coming upon Everyone here You have a union With the ministry Of the Holy Spirit And union With the word Isaiah 59 And verse 21 This is My covenant With GAPM Perjanjian Tuhan The spirit Of God Is upon me And the word Of God Is in my mouth You see The spirit Of God When the Holy Spirit Is upon you The word Of God Is in your mouth Won't you say An amen Hallelujah Kamu diberkati Wow Then you know This scripture Kamu akan Diberkati Bukan saja Kamu diberkati Anak-anak Kamu akan Diberkati Generasi Kamu diberkati Then only Start Sesuatu Yang baru Yesaya 60 Dan ayat 1 Then only Begins A new chapter Arise And shine Yesaya 60 Dan ayat 1 Begins Arise and shine For your light Has come The light Is the ministry Of the Holy Spirit And the word of God Uh Rasaka Pagi ini Seperti Apa yang dikotbah Oleh Apostle Kenny Tam Rokudus Aku Ila Rokudus So I'm Praying Just Acknowledge The Holy Spirit The Holy Spirit And what I'm Seeing right now This morning The word of God Is wisdom Forman Tuhan Adalah Hikmat Ramai Pagi ini Yang ada Di GAPM The Holy Spirit Is going to give you Wisdom Amen Beri kamu Hikmat Oh Hikmat Is powerful Kamu menerima Hikmat Dari Tuhan Hidup kamu Akan terus Melihat Tubuh Badan kamu Disembuhkan When you have wisdom Your body Will be Strengthened When you have Wisdom In your business When you have Wisdom In your workplace Pelayanan kamu Kamu akan Melihat You move Sangat Effective Kura Suko But this is Also A season Of outpouring Of wisdom Kura Sako Maksudnya kamu Mengangkat Tangan Because I just Want to give One person This wisdom That know Untuk semua Yang ada Di sini Ruh kudus Memenuhi Kita Dengan Wisdom Satu hari Ada 24 jam Ada 24 jam Let me tell you 24 jam Manusia Mengambil Keputusan Keputusan Yang salah Banyak Masalah Masalah Timbul Kerana Mereka Tidak tahu Apa yang Mereka Harus Lakukan Bisnes We are Dalam Pelayanan We are Dalam Career But let me Tell you In 24 Hours Satu Perkara Saja Kita Harus Perlukan One Thing That We need To give Answer For all Our 24 Hours Hanya Satu Perkara Adalah Mengakui Ruh Kudus Dan Berkata Terima Kasih Untuk Hikmat One Minit Hikmat Dari Ruh Kudus One Thing That Is Needed Right Now Holy Spirit Is Saying Untuk Even Myself Semua Ada Disini Bagi Ini Hikmat Ruh Kudus The Wisdom Of The Holy Spirit That You Need Wisdom Of The Holy Spirit Untuk Semua Perkara Yang Kau Perlukan Oh Father I Thank You For The Wisdom Of The Holy Spirit Wow The Holy Spirit Is A Highly Intellectual Person Mempunyai Kepintaran Yang Sangat Cemelang Is A Living Person With A High Intelligence Maksudnya Ruh Kudus Boleh Bicara Kepada Pemikiran Kamu Ruh Kudus Boleh Bicara Kedalam Keputusan Yang Kamu Harus Mengambil Dalam Nama Yesus Sekali Lagi Ruh Kudus Berkata Di Sini Pagi Ini Sebelum Kamu Mengambil Keputusan Tanyalah Ruh Kudus Dulu Ask The Holy Spirit First Jangan So Excited Dengan Keputusan Kamu Tanyalah Ruh Kudus Dulu Ruh Kudus Akan Memimpin He Will Give You The Best He Will Make You Smarter He Will Make You Good Kura Sukubo So This Morning I'm Prophesying Secara General This Morning You Just Be Excited With The Holy Spirit And Say Thank You For Your Wisdom Wow Kira Shatakamal Ruh Kudus Memberi Saya Karunia Kikmat Untuk Mengambil Keputusan Untuk Pergi Pelayanan Penuh I'm going to Wisdom This is My Time And Dia Meslamatkan Saya Dari Dua Nahas Kapal Terbang Baru Baru Ini Saya Bertemu Dengan Seorang Ramai People Yang High Level In M.A.S Mereka Kata Where Did You Get Wisdom To Go And Serve God As A Missionary Because After The Tragedy 777 Hilang Meletuk Pandemi Came The Whole M.A.S Collaps And You Were Already Doing Missionary And You Continue Your Career God Of Wisdom I Say The Holy Spirit Gave Me Wisdom Kur Rasyaka Mantul Ini Beberapa Tahun Yang Lalu But I Let Share With You Kesaksian Kesaksian Baru-baru Ini Bukit Non Di Philippines Mindanao Everybody Will Say Jangan Pergi Ke Bukit Non Don't Go There But I Just Waited With The Highly Intellectual Person In My Life Is The Holy Spirit If If I Ikut Visdom Manusia Pelayanan Saya Tidak Akan Bergerak Ke Hadapan Tapi Bila Saya Menunggu Hikmat Dari Rekudus When To Speak Where To Move Wow When Bukit Non Door Was Open The Philippines Rekudus Mula Bergerak I Got A Wisdom Even To Minister To The Superintendent Of Assemblies Of God In Philippines Bulan July Ini Saya Akan Ke Philippines One More Time Recently The Philippines Assemblies Of God Just Called Me Two Three Days Ago Pastor We All Are Ready In Mindanao You Know What They Going To Open In Mindanao Mereka Tanya Saya Now Pastor We Want To Speak To Us About School Sauna Oh Yeah Okay I Just Giving You Kesaksian Meninggikan Nama Yesus Christus As The Holy Spirit Is A Highly Intellectual Person In Your Life He Can Break Whatever Man Has Created In Kingdom Builders speak about apostolik, speak about prophetic, speak about the prophecies, speak about the gifts of the Holy Spirit. They want me to facilitate this entire thing in Mindanao, bekerjasama dengan Assemblies of God. Dan mereka tanya saya, Pastor, boleh bagi saya credential Bible school kamu? Saya beritahu mereka, saya tidak pernah pergi ke sekolah Alkitab. Oh, Pastor, macam mana kamu dapat ini? Because Assemblies of God, they follow protocol. I said, it was the Holy Spirit who ministered. Because when you ministered, baru-baru ini Philippines, all the answers what they need to God, mereka dapat jawapan. Semua Pastor-Pastor bertemu, ini bukan satu gereja, Pastor-Pastor bertemu dan berkata, we like to work along with Pastor Darwin Philip. Mereka hantar surat kepada Superintendent Assemblies of God di Manila. It's been approved. And all my flight ticket, all my planning has already been approved in the month of July. Kenapa saya mengakui? I begin to acknowledge the Holy Spirit minister. And today, now, in this week, I have to go to BCM, Bible College of Malaysia. Because one of the requirements they need is, I have a Bible, so I'm doing some online. I'm already planning for some time, but now I have to get, activate it. So I ask the Holy Spirit, wisdom, and the same Holy Spirit that gave me wisdom to help me out on online studies, is with all of your, pagi ini lo kudus ma meneungi kami. Let me tell you one more time, banyak jawapan yang kita cari, banyak keperluan kita. Satu jawapan dari roh kudus akan memberi jawapan untuk semua perkara. You know, there's going to be an outpouring of the move of the Holy Spirit this morning because of the wisdom, wisdom, and the outpouring of wisdom is going to create a movement in GAPM. Father, penuhi, GAPM maksudnya kita, menuhi kita dengan karunia hikmah, the gifts of the wisdom. I speak in Jesus' name, kurashaka malahi. The Holy Spirit, you know, pagi ini is a general, I'm just speaking general to GAPM because there is going to be an outpouring of wisdom of God. Wow, kurasa kabar, Esburi revival, roh kudus mengingatkan tentang Esburi revival ini. Kalau kita melihat, Oh, trust in the Lord with all your heart. Come on, God is speaking. God is speaking to Malaysia. God is speaking to the churches in Malaysia. Untuk general, I'm prophesying untuk gereja-gereja di Malaysia. Firman Tuhan. Proverbs chapter 3 and verse 5 and 6. I'm seeing lighted up by the Holy Spirit. Proverbs chapter 3 and verse 5 and 6 says, Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Acknowledge God and He will direct the churches in Malaysia. Mengakui roh kudus adalah the movement that God is doing right now. Gereja-gereja akan terus bergerak ke hadapan. Proverbs chapter 3 and verse 5 and 6. You know, in my life, I'm always seeing this, how effective if the Holy Spirit is, you know what? Firman Tuhan ditulis dalam hati saya. Dan digambarkan dalam pemikiran saya. The Holy Spirit, let me tell you, is a living person. Seperti apa yang Apostle Kenny Kodba dan seterusnya Apostle Jipper berkata, Jangan sekadar kamu mendengar saja dan tidak mengalami. It's a waste. Kamu mendengar, wow. Tapi tidak ada experience. This morning, roh kudus. Anda kita semua encounter, mengalami. Kamu boleh mengalami bila firman itu yang kamu dengar pagi ini di dalam hati kamu dan digambarkan dalam pemikiran kamu. Biar firman ini bergerak hari ini, Tuesday ini, pagi ini, sepanjang hari ini, biar firman ini, kamu mengakui, pasti kamu akan melihat. Pasti akan kamu melihat. Muktizat. Honorable son. Wahyu. Mula bergerak. Oh, rasyikuromo. You know, Pastor Peter, I believe one day we are going to meet. I don't know. I'm seeing Pastor Peter. Saya akan bertemu kamu. Because the Holy Spirit is speaking. Urapan roh kudus dalam hidup kamu datang dengan satu surat pelantikan yang baru. I spoke this as the Holy Spirit gave me wisdom to speak in FGT baru ini. The anointing comes with an appointment. There is a fresh appointment written about you. Appointment. You know, kalau kamu bekerja di satu tempat sebagai seorang manager. I'm speaking to Pastor Peter, and this is untuk keseluruhan I prophesy. This last time when we were in FGT, Apostle Jipper was there. The moment we spoke, urapan roh kudus datang dengan surat pelantikan atau surat perjanjian. That means on that day, the Holy Spirit is only open today. Miracles, healing, and revelation. Powerful move. Same thing, Pastor Peter. I'm seeing the place where you're sitting right now. The Holy Spirit opens up an appointment letter. That means this is your promotion time. Promotion for you, Pastor Peter. Kalau seorang manager, seorang eksekutif menjadi manager di syarikat itu, ada surat pelantikan yang baru. Dan di surat pelantikan itu akan ditulis gaji yang baru. Semua manafat-manafat yang akan dapat. All the benefit. In the same manner, Pastor Peter, while in the alam roh, urapan roh kudus, datang dengan surat pelantikan. Appointment letter. In this appointment letter, there's going to be a river and the fire of God, and there's going to be a wind of God, wind of change, and the oil. Oh, rasakaba. The movement of the Holy Spirit is going to bring acceleration for Chotani. No more dine. What you're about to do, there'll be no more dine. And God has brought down. There is a wall that God has brought down, and your name is appointed, Pastor Peter, kuraba. But when you move, kali ini, bila kamu bergerak, bukan kamu sendiri akan diberkati. When you move, I'm seeing your entire ministry network is going to be blessed. Because you're wakit, and you're wakit seperti Raja Wali, like an eagle. And now, it's the time for you to sow. It's going to be a new season. But listen, Pastor Peter, in this season, you're going to move through the wisdom of God. God, you are a very intellectual man. The Holy Spirit is telling you. You're a very smart man. And what the Holy Spirit is going to do for you, Pastor Peter, is going to make you more smarter. You give things to God. You will be a man when you see things. I pray God will raise you up as a man, a pastor of wisdom. You know when to do the KKR. You know where to do the KKR. You know how to get the thing going. Mr. Hill this man, God. Hill Pastor Peter this morning. Rise him up. As I melihat, but I don't know why that kita berjumpa. Let it be done in the will of God. Jadilah losokomo rahata lahir. Pastor Peter, all you need to do is that there are semua yang ada di sini. Proverbs chapter 3 and verse 5 and 6. Akui lah, acknowledge the Holy Spirit in everything that you do. He's going to fill you with wisdom. As I speak, the same move is coming upon Apostle Jipa. Apostle Jipa, in these days when you hear something, before you move, you just say, Holy Spirit, I acknowledge you. Oh, Shakaba. I'm finishing this Asburi, Tarisah Memeritabu, Asburi Revival. Terjadiyah, let me tell you, there's an outpouring that we need to learn from Asburi Revival. Something that churches move very fast. Oh, Asburi Revival, let's go. Music, music, worship, worship. Let's go, let's go. Speak in tongues, speak in tongues, speak in tongues. Oh, they move, begin to be excited. When you study about Asburi Revival, Kamusuma Tau, Asburi Revival started in university, a place of intelligence, a place where U.S. is rising and rising and rising as a nation, top intelligent country in the world. U.S. rise because of intelligence. They always bring all the intelligent people from other nations. They bring, that's why you see when you talk about IT, they bring top intelligent people from India. They bring top, top people from China into U.S. Train them and today we have artificial intelligence. Let me prophesy to you what I'm about to say. This is very powerful. When you study about Asburi Revival, what happened in a university, a high-level education center that's controlling and rising up new leaders for America, intelligent leaders for America, you know, America, the education system is rising and the people who are controlling say, we don't need God. man, we can rule the country, a nation that says in the American dollar, God bless America, God begin to move, God begin to move. You know why? In Asburi University, there were about 20 students, they are highly intelligent students, they are students, students but they had fear of God, they are afraid of God, I prophesied these are the days, God is raising people who love God, I'm prophesying yang saya sedang berlubuat secara general, love God and have the fear of God, ngasih Tuhan dan takut pada Tuhan, 20 student ini diberi scholarship untuk semua pendidikan mereka, highly intelligent 20 student in US, but suddenly tiba-tiba takut pada Tuhan datang God, though America is a very wise intelligent country, we want to go back to the foundation of the world, we need your wisdom kita perlukan hikmat Tuhan, 20 student ini bertemu di Keraja Chapel University itu no agenda they just went down and said God we have a fear when we come to you the fear of God ruins wisdom itu saja doa mereka and suddenly tiba-tiba the whole nation was filled with the presence of God in a center of intelligence university in US university in US all top universities in the world in the center of intelligence God pour out his spirit God still love United States but when you say and akui Tuhan kalau you are very good in your ministry kamu pandai dalam business kamu kamu pandai yang bekerja di sini saya nak buat untuk semua yang bekerja di sini yang ada business atau ibu-ibu yang sedang melayani pagi ini akuilah Ruh Kudus acknowledge the Holy Spirit because Ruh Kudus ini dia tidak berubah I am ending here you must know the Holy Spirit came in a force kita belajar tentang hari Pentecostal ini it came in a force seperti surga tidak boleh menahan Ruh Kudus it's coming it's coming on the day Pentecost it came like a mighty rushing wind came very fast a force that the Holy Spirit was waiting for the time 2000 when he came there was a sound of heaven there was a force and the same Holy Spirit now is a force he he be he will be he will thank you Holy Spirit let it be done when you say that immediately the Holy Spirit will take over immediately it's a force it's a fire I pray in Jesus name as we move on this Pentecost movement I declare in GAPM this is our Pentecost in 2023 if there was a Pentecost is a movement that to pergerakan 2023 GAPM I speak Pentecost movement that the Holy Spirit takes over so sabadoa I just had a general for everybody I know the word came for Pastor Peter Pastor Jipper tapi keseluruhan kamu I just wanted to read Amsal 3 5 6 Oh it's very powerful kamu biar firman ini ditulis dalam hati kamu dan gambarkan mengakui I like the topic that Apostle Kenny touched today the moment Apostle Kenny was speaking about Rokudus saya melihat satu level yang baru GAPM sudah bergerak satu level yang baru Rokudus berbicara God is going to raise up mighty man and woman of God Father I pray in Jesus name I'm just scrolling right now I'm just scrolling just give a few more me I'm just scrolling as the Holy Spirit allow me to minister sister Sally Yim Sally Yim keep your hunger for God keep your hunger and thirst for God you are like 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 always you are moving with a river I see you I know I saw you recently in FDT I see you moving in the river of God there's a river of God flowing in your sister Sally keep that flow and once more time every day for you the water in the river is rising that means the move of the Holy Spirit is rising and one more time the Holy Spirit I speak a sister Sally God is going to raise you up God is going to raise you up I just wanted to let you know prophesy because when you prophesy families families which are broken I'm seeing other other keluarga when you prophesy the Holy Spirit build their family again when you prophesy for the Joho Joho is built again when you prophesy for Malaysia is built again you will have a strong connection Indonesia and Malaysia and get ready in the days to come the Holy Spirit is going to bring you to South East Asia Singapore Thailand Vietnam Myanmar you know sister Sally the water is the word of God is rising father I thank you in Jesus name father I thank you for sister Sally God is going to raise you up with a team John chapter seven and verse thirty nine out of your heart will flow rivers of living water at the one river is for your personal time with God that's a river water is rising another is a family I see that people who are close to you like a family and that river is going to bless streams all the network you will work with students I pray in the name of Jesus a student ministry God is going to give you sister Sally you're going to work with students and you're going to encourage them to study continue studying go to the highest level you know your dressing the way you stand everything is going to shine of glory of God so I thank you sister Sally in Jesus name I pray for sister Doris sister Doris 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 like i say this morning supernatural happen when you have a union with the word and you have a union with the ministry of the holy spirit sister doris 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 In churches In Sarawak Itulah keinginan kamu I speak in Jesus name Ferman ini dia ditulis dalam hati kamu Dan digambarkan dalam pemikiran kamu Masmur 37 dan ayat 4 Bergembiralah Keinginan kamu Ruh Kudus akan berikan Acknowledge the Holy Spirit Acknowledge Shuka Sekali lagi Ruh Kudus berbicara Sister Doris Kamu akan bangkitkan You will rise Young young people Who are going to pray Mereka akan terus bergerak dalam doa Mereka adalah student Mereka adalah youth I'm seeing dari usia Lebih kurang 15 hingga 30 tahun Tim ini yang kamu akan bertemu Kamu terus berbicara kepada mereka Continue to pray And berita mereka Karunia khikmat Speak about wisdom Like I say One wisdom Will give answer for everything that we need Sister Doris Right now Karunia khikmat The gift of wisdom Father I pray You know Sister Doris You have a very strong Ministry in intercession Seperti pergerakan doa You are a movement Kamu akan bergerak dan berdoa Gereja-gereja yang kamu pergi Tempat-tempat yang kamu pergi Mula berdoa Tuhan memenuhi mereka Dengan khikmat Wisdom is powerful In Jesus name Oh Father I pray In Jesus name I don't want to take any more time But I just wanted to let you know Acknowledge the Holy Spirit Especially the Holy Spirit Is telling Ask the Holy Spirit For wisdom This is the only word Is written in the book of James Where God gives Jealous leri Tuhan memberikan Tanpa syarat Is wisdom Tuhan memberikan Tanpa syarat God gives freely Because these are the days God want us to know Get back to the Holy Spirit Who is the high intelligence And the Holy Spirit Intelligence Is more powerful Than artificial intelligence Or all the intelligence Now The 20 students In Asbury They ask only God For wisdom But when God Pour out his spirit The whole US Got healing Many received healing Many became ministers Of the word Many senators Many people Went to Asbury And they were touched By the movement Of the Holy Spirit I pray in Jesus name For Asbury Is not a visitation Asbury became A habitation If you look to US Right now But let me tell you God's move For US The Holy Spirit Will do powerful things Because there are still People in that nation They are praying And praying Suddenly you are going To see US There is going to be An outpouring Of a mighty move Of the Holy Spirit Dalam nama Yesus Amen Back to you Apostle Hallelujah Hallelujah Puji Tuhan Puji Tuhan Kita mengucap syukur Tuhan berbicara Kepada kita Jadi Yang paling penting The most important Is Our response To the The word To the prophetic word Ini This is not ordinary Bukan perkataan Biasa-biasa Yang disampaikan Ketika saya berkata-kata Sekarang ini Adalah berkata-kata Memberikan Penjelasan Tetapi Ketika Ketika Firman Tuhan Disampaikan Dia menyampaikan Firman Kebenaran Firman Tuhan Tetapi ketika Nubuatan Disampaikan Itu bukan Daripada Yang berkata-kata Itu Tetapi Itu adalah Daripada Tuhan So kita Boleh Kita Boleh Membedakan Sumber Yang Sumber Yang disampaikan Kepada kita Sekarang Saya memberikan Penjelasan Memberikan Pencerahan Tetapi Di masa-masa Akan datang I really Encourage Kita semua Ketika datang Sesi Pemberitaan Firman Tuhan Dan penyampaian Suara Nubuatan Please Activate Aktifkan Telinga 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 Biasa Kita Ini Telinga Rohani Kita Seluruh Panca Indra Rohani Kita Diaktifkan Pemahaman Kita Pengertian Kita Hati Kita Untuk Beberapa Menit Itu Kasih Aktif Supaya Boleh Menerima Seperti Dikatakan Di dalam Kitab Masmur Satu Hal Yang Aku Dengar Tetapi Ada Dua Perkara Yang Aku Terima Bahkan Lebih Lagi If You Just Activate Maka Kamu Akan Sangat Sangat Diberkati Pada Saat Ini Kita Semua Menerima Pencurahan Itu Tetapi Hanya Orang Yang Membawa Bekas Membawa Bejana Itu Akan Membawa Akan Menyimpan Dia Akan Membawa Lebih Dan Boleh Membahagikan Kepada Orang Haleluya Haleluya Sekali Lagi Sebelum Kita Akhiri Acara Kita Saya Menerima Apa Yang Tuhan Mau Sampaikan Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Prof. Derwin Tadi Ialah Kata Ruhal Kudus Serahkan Kepada Saya Kebanyakan Selama Ini Kita Mau Handle Sendiri Dengan Kekuatan Kita Sendiri Dengan Pikiran Kita Sendiri Dan Dia Hanya Berjalan Sejauh Pikiran Dan Kemampuan Kita Sendiri Tetapi Sudah Sampai Masanya Kita Lepaskan Ya Beryl Bukan Gagah Bukan Kuat Firman Tuhan Jelas Mengatakan Bukan Dengan Kekuatan Kita Kegahan Kita Kepintaran Kita Skill Kita Pengalaman Kita Tetapi Semuanya Dilakukan Oleh Roh Kudus Zaman Ini Adalah Zaman Tuhan Roh Kudus Mau Bekerja Dan Dia Mau Bekerja Melalui Kita Orang Yang Merelakan Hidupnya Berapa Persen Dia Seratus Persen Dia Relakan Roh Kudus Menguasai Hidupnya Maka Roh Kudus Akan Take Over Dia Akan Melakukan Pekerjaan Yang Dasyat Sekali Dan Kamu Jangan Heran Tiba-tiba Kita Semua Dipenuhi Ingat Ketika Pencurahan Di Pengendapan Kitab Yowel Itu Pertama Ketika Pencurahan Yang Pertama Ialah To Provasai Bernubuat Kenapa Bernubuat Bukan Yang Lain-lain Bernubuat Itu Untuk Membangun Kita Semua Kita Dibangunkan Iman Kita Kita Semua Dibangun Dibangkitkan Terlebih Dahulu Sebelum Kita Mau Pergi Maju Bersama-sama Sebagai Tantra Tuhan Provasai Kepada Tulang-tulang Kering Provasai Kepada Orang Yang Kurang Iman Provasai Kepada Orang Yang Lemah Provasai Kepada Orang Tidak Yakin Diri Provasai Kepada Orang Yang Kurang Percaya Kepada Tuhan Provasai There is Power There is An Authority Ketika Kita Bernubuat Kita Mengistiharkan We decree And declare Kita istiharkan Bahwa Benar Sungguh Di dalam Hidup Kita That's why Kami Di dalam GAPM Ini Adalah To Provasai Kami Panggil Yang Punya Karunia Sebagai Apostle We Provasai Apostle Walaupun Dia belum Apostle Yang lengkap Yang Sempurna But We Provasai We Declare Dia Setiap Kali Every Time Kami Mengucapkan Adress Memanggil Dia Sebagai Apostle Itu Adalah Sebagai Pengiktirafan Penerimaan Recognition Bahwa Dia Adalah Apostle Of course Kita Study Beberapa Karakter Yang Kriteria Dan We Also Kita Provasai Kita Istiharkan Prophet Ada orang Tidak Paham Mereka Tertawakan Ini bukan Gila Nama Bukan Gila Kuasa Tapi Kita Mau Membangkitkan Memulihkan To Provasai Waktu Prophet Samuel Lai Dia belum Dipanggil Prophet Ketika The Founder Memulakan Dia Selalu Bernubuat Dan Bernubuat Dan Bernubuat Dan Dia Bernubuat Kata Saya You are The Apostle And Prophet And Prophet Of The Nation Dan Banyak Orang Diberkati Dan Dia Katakan Saya Waktu Dia Bernubuat Sebagai Apostle Saya Tidak Layak Saya Tidak Tahu Ini Apostle Berat But Every Time Dia Profesai Dia Panggil Apostle Diaktifkan Di Dalam Diri Saya Even Before To Bring People Bring Semua Orang Hamba Tuhan It Is Not Easy To Bring Two Past Together Lebih Bagus Kamu Bawa Dua Orang Untuk Cerita Kopi Kopi Daripada Bawa Dua Orang Pasta Tiga Orang Pasta Ya Beli Gaduh Mereka Itu Ya Pengalaman Saya Dengan Apostle So When I Share Pertama Kali Saya Memberanikan Diri Saya Bertemu Dengan Prophet Darwin Saya Ajak Dia Join Dan Terus Dia Berlebuat Dia Kata I Saw You Pastor Jipas Sedang Menggabungkan Mengumpulkan Helang Helang Banyak Helang Helang Dia Kata You Know The Eagles Talking About Prophet That's Why Di Belakang Kami Ini Ada Ada Eagle Dan Ada Singa Ya Ini Melambangkan Singa Melambangkan Apostle Rasul Dan Yang Eagle Berbicara Mengenai Prophet Bukan Yang lain Tidak Penting But Kita Memulihkan To Restore The Fivefold Ministry Evangelist No Problem Panggil Siapa Pastor Pastor No Problem Teacher No Problem Tapi Bila Dipanggil Apostle Billing Orang Mata Mata Orang Terus Tengok Satu Macam Ya Atau Prophet Peter Orang Mata Orang Terus Lain Ya So Ini Kita Mesti Ada Orang Saya Katakan Ada Orang Kata Kita Buat Pelayanan Sajalah Pelayanan Apostle Ministry Prophetic Ministry But Don't Use The Name Don't Use Nanti Itu Memacakan Gereja Tapi Saya Kata Sampai Bila Takkanlah Kerja Itu Kita Pulihkan Tapi Nama Kita Tidak Pulihkan Itu Separuh Berani Separuh Penakut Now I Say Masa Ini We Need Someone Who Is Really Crazy Seorang Yang Gila Gila Then I Take The Challenge I Take The I Stand From And It Was Biblical Dan Di Alkitab Kalau Saya Disalibkan Pun Kalau Saya Mati Pun Karena Kebenaran Ferman Tuhan Saya Itu Berbaloi Saya Tidak Gentar Tapi Kalau Karena Saya Dibunuh Karena Mencuri Karena Apa Semua Itu Itu Sesuatu Yang Merugikan Ya So Saya Disini We Strongly Believe Kami Percaya Bukan Karena Mau Nama Mau Minta Puji Ke Apa Semua Tapi Ini Ini Adalah Pelayanan Akhir Jaman Dan Diperlihatkan Kepada Saya Bahwa Apostle Dan Prophet Ini Kalau Panah Dia Adalah Yang Di Hujung Itu Yang Paling Hujung Yang Tajam Itu So Kita Bersama Sama Kita Support Gerakan Movement Ini Ini Bukan Another Group Another Proye Group Bukan Ini Adalah Satu Group Yang Membangunkan Yang Paling Menonjol Di Dalam GAPM Yalah Apostolic Apostle Yang Gila-gila Yang Orang Lain Tidak Buat Dia Buat Macam Rasul Paulus Orang Lain Tidak Mau Buat Apostle Prophetik Dia Juga Yang Berani So That So I I I Will Pay The Price Ya Tapi Saya Pun Pakai Hikmat Juga Tapi Saya Tidak Akan Lagi Menjilat Kaki Orang Besar Besar Saya Tidak I Respec Yes But I Tidak Tidak Lagi Gereja Besar Gereja Golayat Golayat Yang Mau Mengintimidasi We Have The Same Spirit Of God Di Dalam Saya Dan Tuhan Taruh Ya Dan Kita Berani Di Akhir Zaman Ini Bergerak Untuk Kebangkitan Kebangkitan Revival The Greatest Revival And Greatest Havas In The End Time Kalau Kita Takut Saja Sampai Bila Kita Takut Kalau Kita Jaga Hati Terus Jaga Hati Sampai Tidak Ada Yang Terjadi Buat Apa Mati Saat Berhadapan Tuhan Kena Marah Lagi Kau Telampau Jaga Hati Kau Telampau Jaga Fellowship Fellowship Tapi You Do Nothing For The City For The Nation Ya Saya Ini Sudah Umur Mereka 60 Prophet Pastor Peter Sudah Sampai 60 Mereka 70 Apostle Kenny Sudah 60 Ya Pastor James Kalau Kita Tidak Tidak Buat Apa Apa Kalau Kita Tidur Diam Diam Dihidup Di Dalam Ketakutan This Is The Darkest Ages Of Our Ministry We Do Nothing Sampai Pulang Di Surga Nanti Baru Kita Kenapa Aku Tidak Buat Saya Buat Bahagian Saya Dengan Love Respect To Others roti di sekitar, boleh ambil roti, dan juga cawan, anggur. Di dalam 1 Korintus 11, Paulus berkata, aku teruskan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia teruskan, yaitu mengingati penderitaan kesengsaraan Yesus di kayu salib. Jadi, ambil roti dan cawan bukan satu lambang, hanya simbol-simbol saja, tapi satu tindakan iman, di mana kita mengingati kasih Yesus, pengorbanan Yesus. Sampai Yesus datang kedua kalinya. Di beberapa gereja di China yang, di dalam belakang underground, mereka berkumpul, sebagian besar kalau mereka ambil perjaman kudus itu, mereka tidak hanya ambil sebagai satu acara di dalam ibadah tertentu, tetapi mereka benar-benar mengingati kasih Tuhan. Mereka sedar pengorbanan Yesus di kayu salib. Mereka sebelum ambil, mereka selidiki diri sendiri. Adakah dosa, pelenggaran, seperti Apostle Jipas selalu mulakan dengan cleansing the temple, menyucikan tubuh. Nah, mereka benar-benar kalau ambil perjaman kudus, mereka sedar apakah ada kata-kata kotor, bergadu dengan suami atau istri, atau mereka malas, tidak beritakan Injil, mereka tidak dipimpin roh kudus, ikut daging, mereka ingat. Kerenung. Bila mereka sedar itu, mereka nangis, mereka berlutut. Sampai waktu Bapak Edilio cerita ke kami, dia pergi satu tempat, di Bada dan Melayani, dia terkejut. Dia tunggu lima minit, belum lagi makan perjaman kudus. Hanya pegang roti saja, dan sekitar setengah jam itu, orang menangis, meraung, bertaubat, dan menyedarkan kehadirat dan kasih Tuhan. Pekat sekali hadirat Tuhan itu. Hadirat Tuhan itu ada beberapa lapis. Kalau sampai pekat, sampai berderi pun tidak mampu. Karena mereka ambil perjaman kudus itu very serious. Mereka ambil perjaman kudus itu, mereka ingat kasih Tuhan. Paulus berkata, kalau kamu ambil, tidak mengaku itu tubuh Yesus, itu dosa. Ada yang sakit, ada yang mati. Dalam satu Korintus 11 itu. Tapi kalau kita akui, ini tubuh Kristus, kita ambil dengan iman, kita benar-benar menyedar, menyedar selama ini kita mungkin tidak mengandalkan roh kudus. Mungkin kita tidak seperti Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi akui lah dalam segala lakumu, maka dia akan luruskan jalanmu. Bukan berarti tidak boleh pakai pengetahuan, bukan tidak boleh pakai pengertian, tapi jangan bersandar pada dia. Tapi bersandarlah pada pimpinan roh kudus, ikmat dari Tuhan. Mari pagi ini kita ambil roti, kita ambil cawan, mari kita ambil tubuh Kristus dengan iman, kita makan dengan iman, supaya benar-benar tubuh Kristus. Yesus berkata, kalau kamu tidak makan tubuhku, kamu tidak bagian-bagian aku. Dalam Yohanis pasal yang ke-6. Kalau kamu tidak minum darah kau, kamu tidak ada bagian, kata Tuhan. Dia tidak kata itu lambang, itu contoh. Lambang, contoh itu hanya tafsiran dari gulungan tertentu, pengertian tertentu. Tapi Yesus berkata, waktu kamu ambil tubuh dan darah, Yesus sudah ada bersatu dengan tubuh dan roh kita. Waktu aku datang, Yohanis 6 ayat 54, aku datang kedua kalinya, aku akan bangkitkan kamu dari kematian. Dan naik bersama Kristus, memerintah bersama Kristus. Mari kita ambil roti, mari sedar dosa kita, pelanggaran kita, minta darah Yesus menyucikan. Mari kita ambil dengan iman, biar tubuh Kristus mengalir, menyatu dalam tubuh kita. Mari kita ambil, kata firman Tuhan, Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang. Setiap kali kamu makan, ingat akan aku, kata Tuhan. Mari kita ingat, Tuhan, kita makan roti bersama. Setelah itu Yesus juga berkata, inilah cawan, cawan yang dimetraikan oleh darah Yesus. Perjanjian yang baru. Mari ambil dengan iman, biar darah Yesus menyatu dengan darah kita, kita menjadi milik Tuhan Yesus dengan iman. Mari kita minum pertama. Mari kita bersyukur, kita berdoa dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bapak, terima kasih buat darah anakmu Yesus dan tubuh yang dipecah-pecahkan, yang diremukkan di atas kewi salib. Setiap kami yang ambil, makan, dan minum tubuh dan darah Yesus, kami menyatu dengan Yesus. Karena kami tahu di dalam diri kami, di dalam saraf-saraf kami, darah Yesus mengalir, tubuh Kristus menyatu dengan tubuh kami. Sehingga kami tahu tubuh kami bukan milik kami lagi, tapi milik Tuhan Yesus. Sehingga Ruh Kudus dapat tinggal karena ada tubuh dan darah Yesus. Dan baik Allah ini menjadi saluran berkat buat bangsa-bangsa. mari lawat kami yang sakit kau sembuhkan, yang terluka kau pulih, kau sembuh, bahkan yang hubungan tidak baik suami istri dan keluarga atau dalam gereja disembuhkan, dipulihkan oleh tubuh dan darah Yesus. Sehingga kami mengalir bersama Ruh Kudus. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Kami semua ada di sana, kami diangkat pulang ke rumah Bapak pada waktunya. Setelah selesai segala sesuatu, kami dapat finishing well and strong di dalam nama Yesus Tuhan. Kami terima tubuh dan darah Yesus. Yang percaya katakan, amin. 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 Untuk mengakhiri, terima kasih kepada Apostol Kini sudah memimpin kita di dalam acara perjemuan Kudus untuk pemberitahuan bagi semua ya. Yang pertama kali, jadi setiap di hujung acara Zoom kita pada selesai ada perjemuan Kudus. Jadi nanti di masa akan datang kita boleh buat persiapan. Dan pelayanan GFPM ini ini bukan gereja. Ini adalah satu gerakan yang terdaftar dan kita akan pergi kemana-mana dimana Ruh Kudus suruh kita pergi. Baru-baru ini kita pergi ke JB Puji Tuhan kita punya tiga pertemuan dan itu semua adalah cause daripada GFPM dan ada yang kami tanggung sendiri. Kalau macam Prophet Darwin dia pergi ke Filipina itu dia ditanggung oleh gereja yang mengundang dia. Tapi dia juga sebagai wakil daripada GFPM dia cerita tentang GFPM kita akan kemana-mana ke Indonesia ke Thailand kemana-mana ke seluruh dunia satu-satunya saya mau beritahu ini tentang GFPM ini adalah satu-satunya gerakan apostolic prophetic yang berasaskan bahasa Malaysia ada kebanyakannya bahasa Inggris tetapi ini mungkin ada yang lain juga tapi ini adalah salah satu saya tidak berani katakan satu-satunya tapi ini adalah satu-satunya gerakan yang walaupun baru berusia tiga tahun tiga tahun tapi begitu cepat saya bisa merasa kita bergerak dengan cepat dan kami ada strong bonding antara satu sama lain dan keunikan GFPM kita ada kita ada Chinese Chinese kamu faham ya Chinese English kita ada Sarawak dari Sarawak dari ada Sabah dan kita juga ada bagian Tamil Tamil English ada Tamil 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 English ini Tamil English dan mereka ada darah daripada Malayalam dan kita antara bangsa disini orang asli pun ada Prophet Joel dia kawin dengan orang asli di Tapah Perak selengkap disini dan kita bersatu dan segala angsa itik ayam semua berkumpul semua hidup aman damai dan sentosa dan next month there will be a new level GAPM kita akan apabila saya pindah pejabat ke central kita akan lebih duduk bersama-sama lebih detail lagi so we will welcome kita mengalukan daripada siapa disini yang ada ada calling untuk mau bergabung bersama-sama di dalam movement ini please you are most welcome ya kita welcome untuk bersama-sama kamu sudah melihat pelayanan GAPM ini bagaimana kita tidak ada mengutuk gereja-gereja yang lain tidak ada memburukkan siapa-siapa tapi kami hanya mau membangun saudara supaya kita supaya terjadi revival yang terbesar penuaian yang besar-besaran untuk dipersiapkan untuk pengangkatan so itu saja kita punya agenda yang lebih dan kita memberkati gereja-gereja dan yang lebihnya kami enjoy-enjoy makan sup tulang kalau ada masa kami sendiri-sendiri konsep kita kita kerja keras sungguh-sungguh tapi kita ada masa juga untuk fellowship seperti di Ranau baru-baru ini dan di Johor so itu konsep kami dan kami mau enjoy karena kami tahu akan ada orang juga yang akan mengkritik akan mengatakan bermacam-macam terhadap kami tapi kami mau enjoy oke so terima kasih thank you very much Prof. Derwin for sharing kita sangat-sangat diberkati dan saya memberikan penghormatan kepada saya mau welcome sekali lagi Sister Sally Sally Lim first time join kita Pasa Biling dulu ada pernah kan dia di bawah kepimpinan penggembalaan Pasa Biling terima kasih karena join dan untuk juga kita mau mengaluh-aluhkan terima kasih Pasa Edward karena bersama-sama dengan kita ini di rumah kan di sekolah nih Pasa di rumah di rumah di rumah oh ya cuti oh cuti saya pikir sekolah ya puji Tuhan so sampai disini kita jumpa lagi dan saya memberikan penghormatan kepada Pastor Pita untuk memimpin kita di dalam doa penutupan doa berkat ya mari kita serahkan pada Pastor Pita oke mari kita berdoa haleluyahku rabaka shampakarayandar haleluyahku remakasih kiri diandar yalabash bapak kami di surga dalam nama Yesus Tuhan kami sangat-sangat mengucap suku terima kasih kepadamu atas kebaikanmu anugeramu pimpinanmu di dalam hidup kami sehingga kami dapat bertemu di ruangan ini dimana kami dapat muji menyambah engkau sebagai satu pasukan mendengar firmanmu mendapat makanan rohani yang mantap dan juga mendengar menerima kata-kata nubuatan isi hatimu bagi setiap pribadi kami disini kami mengucap syukur Tuhan karena engkau mempunyai suatu rencana yang besar bagi kumpulan ini kami yakin percaya ini satu gerakan ilahi yang ditentukan Tuhan di akhir zaman ini untuk membangun membuat kemengenungan rohani membangkitkan orang-orang yang masih tidur rohani untuk menubuh kepada tulang-tulang yang kering yaitu gereja-gereja yang masih lagi terikat dengan tradisi dengan doktrin-doktrin yang tidak hidup tapi Tuhan di akhir zaman ini engkau mau buat sesuatu yang luar biasa seperti mana di YOL 2 28 engkau akan mencurahkan roh kepada semua manusia dan biarlah itu terjadi digenapi Tuhan kami kumpulan-kumpulan yang engkau angkat di akhir zaman ini biarlah kami menjadi katalis penggerak untuk membawa mengenai rohani dimanapun Tuhan pimpin kami dan kami Tuhan sebagai umatmu sebagai hamba-hambamu yang engkau tanggapkan yang engkau angkat di akhir zaman ini biarlah engkau terus menambahkan urapan kepada setiap pribadi supaya kami mampu menjalankan tugas-tugas yang engkau peturunkan kepada kami biarlah kami sentiasa dipenuhi dengan kuasamu roh kudus sentiasa memenuhi kami dengan kuasa supaya kami dapat maju dan maju dan terus maju dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang engkau sudah sediakan bagi kami tanpa engkau Tuhan tanpa roh kudus kami tidak mampu tapi pagi ini kami sudah mendengar Tuhan firmanmu yang jelas yang padat bahwa kami harus hidup di dalam kepenuhan roh kudus supaya kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang engkau sudah sediakan bagi kami sekali lagi Tuhan inilah kami kami persambahkan hidup kami ini persambahan yang kudus dan berkenaan di hadapanmu karena ini adalah ibadah kami yang sejati pakai kami Tuhan kami mau lebih lagi kami tidak puas apa yang ada tapi kami mau lebih dan lebih dan lebih lagi karena engkau sudah berjanti dalam firmanu di 1 Korintus 2 ayat 9 bahwa perkara-perkara yang belum pernah dilihat dari mata perkara yang belum didengar dan perkara-perkara yang belum timbul dalam hati manusia itulah yang engkau sediakan bagi mereka yang mengasihi engkau engkau tahu Tuhan engkau tahu dan sudah melihat isi hati kami yang benar-benar menyerahkan hidup kami yang mengasihi engkau dan biarlah terjadi apa yang engkau sudah sediakan apa yang engkau janjikan kepada kami karena kami rindu dipakai Tuhan kami rindu untuk melihat kekerjaanmu yang luar biasa supaya namamu ditinggikan namamu dipermuliakan dan kerajaanmu di bumi terus dipeluaskan lagi dan kerajaanmu tetap tekal selama-lamanya supaya dunia ini adalah milik Yesus Tuhan berkatmu terus mengalir sekarang hambamu berdoa supaya berkat daripada surga turun kepada setiap pribadi dan kami mau engkau bukan sudah melawat tapi tinggal bersama dengan kami karena engkau adalah Emmanuel haleluya dalam nama Yesus saya melepaskan berkat daripada surga untuk setiap pribadi di dalam Zoom meeting ini dalam nama Yesus saya menceraikan segala berkat yang kami sudah terima daripada Tuhan supaya Iblis tidak dapat menculik lagi daripada kami haleluya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dengan syukur amin 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 oke sebelum kita tutup Zoom ini ada permintaan urgent permintaan doa urgent ya satu bahwa mulai oke mulai hari ini sepanjang dalam masa 24 jam 12 jam kan 24 jam Pak Sepita akan mengadakan satu doa khusus nanti saya akan minta dia penjelasan ya kedua kita berdoa untuk salah seorang tim GAPM dia akan mungkin akan di di operation ya salah seorang tim kami orang orang kuat kami dia di operasi jadi kita berdoa supaya semua berjalan dengan lancar ya dan berdoa untuk besok Lusa Lusa saya akan pergi ke Sentral ke Pucung untuk survey tempat tinggal yang baru ya doakan perjalanan tiga perkara ini ya Lusa hari Kamis saya akan pergi ke Sentral juga untuk pemberitahuan kepada Prophet Darwin dan Apostle Kenny ya kalau sempat boleh jumpa dengan kamu oke saya tengok rumah itu dan cari sekolah di sana dan selesai itu mungkin satu malam dua malam kami kembali ke JB dan untuk berdoa untuk apa salah seorang penasihat kami ya di operation dan minta Pasta Pita beri sedikit penjelasan mengenai apa yang dilakukan ya karena saya dengar itu sangat-sangat penting yang dia mau lakukan silahkan Pasta Pita oke terima kasih kami mengedakan mulai hari ini satu praise and worship ujian penyambahan non-stop 24 jam dan pada malam 24 jam ya 24 jam non-stop oke tengah malam nanti kami keluar pergi prayer drive masuk dalam peperangan ruhani kelilingi KDCA karena hari ini dan esok adalah harvest festival dan kami terbeban untuk meruntukkan roh-roh yang mengikat orang tempatan khususnya orang-orang kedazan dusun ya tempatan yang menghalang mereka untuk melihat terang Injil Yesus jadi kami mau melihat pekerjaan Tuhan di Sabah ini supaya ada satu penerusan ruhani satu kemenan ruhani di kalangan orang-orang tempatan itulah beban yang Tuhan letakkan dalam hati saya maka kami mengadakan kami sudah siap ini 9 pagi nanti kami bermula sampai esok pagi jam 9 ya jadi bantu kami dalam doa yang kami juga ada masukkan dalam zoom ya kamu boleh connect kalau kamu ada masa untuk bantu kami dalam doa oke karena ini adalah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk melihat kerjaan Tuhan kerjaan Tuhan terus dipeluaskan lagi ini just Sabah bahkan dimanapun Tuhan inginkan terima kasih kasih link zoom dia Pak dia ada kirim itu di grup kita jadi ini adalah percaya kepada perayaan keamatan ini Pesta Menuai dia ada unsur-unsur ke apa apa ini sihir ya kepercayaan nenek moyang yang dulu jadi ramai banyak orang kristian pun orang gereja terliwat mereka panggil roh sana roh sini kita mau putuskan ini patahkan ini supaya orang terutama suku bangsa kedazan dusun dan semua orang sahabat diputuskan daripada nenek moyang ini sehingga ada roh-roh di atas gunung Kinabalu juga kita mau putuskan dan nanti mungkin yang bagi Sarawak ada orang Sarawak nanti buatlah untuk mereka gawai karena ada miring acara-acara mereka karena ini kita memputuskan supaya orang kristian boleh terus ada mengalami breakthrough greatest breakthrough di dalam keimanan mereka mari kita berdoa bersama-sama pada saat ini mari kita berdoa kita buka unmute microphone kita kita berdoa bersama-sama dan nanti saya beri penghormatan kepada mana Pastor Edward tadi ya masih ada kan dia oke Pastor Edward tidak ada sudah ya ada 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 harap oke jangan minta Pastor Edward nanti mengaminkan doa kita ya oke mari kita berdoa bersama-sama halalunya buka buka microphone ya kita doakan tiga perkara tadi halalunya halalunya harabasa karamanan sakatara badamara basi karamanan laik heban namas ukur babama ya bapak di sorga kami halalunya kami mengucap kita punya kesempatan berdoa untuk tiga perkara pertama kami mau berdoa untuk ambamu yang akan dioperasi kami berdoa bapak di sorga tangan Tuhan campur Tuhan campur tangan Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus supaya kurabat kita berdoa kalau oleh Tuhan kami jadi dioperasi dan mengalami kesembuhan kesembuhan oh ilahi berapa saya kadang memulihkan tenaganya kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu dia di dalam nama Yesus Yesus tidak mati Yesus Hamasyia tidak mati kami putuskan patahkan salunya cancel dalam nama Yesus dalam nama Yesus halal kami berdoa supaya dalam pengorbanan mereka memutuskan mematahkan kuasa kegelapan ikatan kutukan ini moyang kata seorang-orang suku asli sabah pada saat pesud dan semua suku diputuskan dibebaskan supaya sabah mengalami revival sabah mengalami berikut dan revival siapkan semuanya siapkan semuanya terima kasih terima kasih halal 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 yang kami kenal dalam nama Yesus pagi ini kami sangat bersyukur Tuhan dapat bersama-sama dalam ibadah online ini terima kasih buat firman Tuhan yang sudah diberitakan yang begitu membakar hati kami untuk terus melayan engkau Tuhan berdoa untuk Tuhan tetap memakai dia menjadi seluruh berkat menjadi perpanjangan tangan Tuhan menjadi penyambung leda Tuhan untuk berbicara tentang revival dan kami rindu apa yang diberitakan hari ini Tuhan kami beroleh pengertian secara pribadi roh kudus akan menentuin kami lebih lagi revival revival kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan akan kerjakan kami berdoa juga untuk ambat Tuhan yang akan mengalami menjalani operasi Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan tangan Tuhan yang menyertai dia permudahkan segalanya Tuhan melindungi dia semuanya berjalan dengan lancar biar Tuhan akan memakai para tangan para dokter para setahun terlibat dalam operasi itu sehingga semua itu berjalan dengan sempurna kami berdoa juga untuk urusan di tempat baru permudahkan segala urusannya tempat sekolah Tuhan dan setiap lingkungan yang Tuhan sedang meletakkan dia Tuhan meletakkan dia di posisi yang terbaik segala urusan berjalan dengan sempurna Tuhan kami berdoa juga untuk Tuhan yang saat ini mengadakan doa untuk bangsa kami untuk negara kami kami berdoa untuk bangsa kami untuk suku kami di sahabat Tuhan kami berdoa Tuhan kami mau merebut kami misiarkan bangsa kami Tuhan dibebaskan dari segala kutuk dari segala ikatan daripada roh penyembahan berhala kepercayaan lama dan kami putuskan hubungan ini yang kami di dalam kami kami rindu orang-orang dusun orang-orang mengalami pertemuan mengalami pengenalan Yesus amin supaya suku ini diselamatkan Tuhan berdoa untuk pastor darlin Tuhan yang sudah mengusikan pelayanan untuk kemendana Tuhan berdoa Tuhan buat Tuhan melakukan sesuatu revival di bintana itu dimana daerah yang paling berlaku pergolakan disitulah Tuhan memulakan revival kami berdoa Tuhan setiap yang Tuhan akan kerjakan kami percaya Tuhan bermula daripada min danau inilah revival api kebangunan berlaku bermula melebar ke pulau di seluruh Filipin melakukan sesuatu kebangunan untuk Filipin sebab engkau punya rancangan khusus untuk Filipin dimana engkau akan memakai orang-orang Filipina ini untuk membawa kebangunan rohani api revival itu ke seluruh dunia di Asia Tenggara ini salah satu penduduk yang ada di selata dunia adalah orang-orang kaya kami percaya bahwa Tuhan yang sudah melakukan rancangan memakai memakai satu revival yang bermula di Minkan ini akan menjangkau ke gereja akan menjangkau ke universitas akan menjangkau ke universitas Tuhan itu akan menjalar ke setiap pulau dan setiap provinsi ada di Filipin sehingga terjadi revival yang besar Tuhan kami bersyukur Tuhan Tuhan yang kau pakai menjadi alatmu untuk memicu sesuatu api kebangunan rahani di negara jalan kami dan kami berdoa untuk Pastor Darwin yang kau tetap mengurapi dia yang kau memakai dia bukan saja untuk ini saja tapi akan ada banyak krip di masa akan datang bukan saja dia Pastor Darwin tapi hamba-hamba Tuhan juga dari JEP akan bersama-sama ambil bahagian berdoa bersama akan berbeban bersama untuk melihat kegerakan yang besar yang Tuhan akan kerjakan kami berdoa Tuhan di dalam nama jadilah kehendakmu jadilah rancanganmu engkau akan mendirajakan segala keperluan dan Tuhan akan mendatangkan para hamba-hamba Tuhan dari seluruh bukit-hambat itu untuk bersama-sama untuk rancangan yang sudah diatur Tuhan terima kasih Tuhan kami berdoa Tuhan sempena semua orang pada saat ini baik di Sabah dan di Sarawak merayakan hari kawai dan juga pesta kamatan tapi kami Tuhan kami datang kehadapanmu menangisi bangsa kami menangisi suku kami supaya suku kami sabar suku kami selamatkan Tuhan Tuhan ada kebangkit Tuhan akan membangkai labir ramai orang bangkit untuk melakukan untuk menjangkau bangsa kami menjangkau negeri kami dan menjangkau negara kami terima kasih Tuhan kami suratkan kami berdoa untuk sepanjang hari ini juga dengan kami bersama-sama 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 dengan Pastor Peter untuk di dalam penyakit kepada engkau sepanjang hari ini terima kasih Tuhan buat persekutan pagi ini sebutu hambamu secara pribadi sangat diberkati dan biar ini juga Tuhan bukan disini saja tapi setiap orang yang bersama-sama hari ini akan diberkati Tuhan terima kasih Tuhan segala pujian hormatan kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa semua mengatakan amin 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 puji Tuhan terima kasih kepada Pak Sayedwan sudah pemimpin kita di dalam doa so terima kasih semua ya terima kasih dan ya boleh buka mikrofon yang diucapkan ya ucapkan kata-kata macam tidak mau pisah kan tidak mau pulang oke puji Tuhan kita terus doakan pasang pindah dan tim di Bintulu halaluyah keep the fire burning keep the fire burning di Bintulu Marta Berda Christy Ibu Doris ya halaluyah ya terima kasih semua Pak Sabiling thank you very much ya thank you very much Sister Sally thank you very much I'm still waiting for your ya perkenalan oke semua jumpa lagi ya kalau saya sampai disini jumpa lagi oke jumpa lagi minggu depan thank you God bless you all oke salam 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 salam